Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Satu kenyataan yang amat mengejutkan hari ini Satu pandangan yang amat mengejutkan Dari pemimpin DAP Ataupun salah satu menteri Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebelum ini, setelah pembentukannya Kerajaan PHBN Bersama dengan DAP Bersama dengan GPS Dan parti yang lain Akhirnya ada spekulasi menyatakan Bahwa Ini seperti Perkawinan paksa Nah Perumpamaannya sebegitu Dan akhirnya Ahli Parlimen Berak Ataupun bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob Satu kenyataannya yang menarik Menarik perhatian Menteri Pengangkutan Anthony Locke Yaitu daripada DAP Akhirnya membuat Satu pandangan Bahawa Kenyataan Ismail Sabri itu Seolah-olah Mahu Perpecahan Di dalam Kerajaan Perpaduan Wow Ini satu isu yang panas Dalam satu artikel Dari Malaysia Kini Anthony Locke Buat kenyataan Ismail Sabri Macam Nak lihat Perpecahan Kerajaan Perpaduan Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan Isu yang panas ini Saya meminta Jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel dari Malaysia Kini DAP Tidak dapat Membaca Apa yang terkandung Dalam pandangan Diutarakan Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob Mengenai Kedudukan Kerajaan Perpaduan Sekarang Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Sebaliknya menasihatkan Ahli Parlimen Berat itu Agar memahami Pembentukan Kerajaan selepas PRU Pada tahun lalu Adalah dengan Mengikut Nasihat Yang diperlukan Agung Sebagai parti Yang menjunjung Rukun negara Katanya DAP Setia Dan patuh Kepada pandangan Yang diberikan Agung Agar kerjasama Dalam Kerajaan Perpaduan Diperkukuhkan Janganlah Sebagai bekas Perdana Menteri Dia Tiap-tiap hari Ingin melihat Perpecahan Dalam Kerajaan ini Menurut Anthony Locke Saya tak tahulah Apa-apa Hasrat beliau Sebab Seolah-olah Nak lihat Perpecahan Dalam Kerajaan Perpaduan Yang ada Pada hari ini Katanya Anthony Locke Yang juga Menteri Pengangkutan Ditemui Pada sidang media Di Putrajaya Terdahulu Media Melaporkan Ismail Sabri Sebagai Menyandarkan Perselisihan Faham Di antara Pemimpin UMNO Dan DAP Ketika ini Seperti sebuah Perkawinan Paksa Jadi Kita melihat Dari sudut Atas Nazihat Agong Pula Kata Ismail Sabri Dalam sebuah Perkawinan Ia mestilah Dibina Atas dasar Suka sama suka Bukannya Paksaan Apapun yang kita buat Mesti suka sama suka Kawin paksa Memang tak akan jadi Jadi Kalau kawin paksa Macam ini Tidak ada perasaan Antara satu sama lain Akan berlakulah Keretakan Setakat ini Baru permulaan Tetapi Dah ada DAP Komen Tentang UMNO UMNO Komen tentang DAP Kawin paksa Tidak boleh Dia mesti suka sama suka Katanya dipetik Putusan online Di Kuala Lumpur Pergeseran Di antara Kedua-dua parti Berlaku Semakin getarah Sejak Akhir-akhir ini Termasuk Membabitkan isu Mendapatkan Pengampunan Buat seorang lagi Bekas penerbangan Dari UMNO Itu Najib Razak Adakah kenyataan Ismail Sabri ini Membalas Atau Membalas kenyataan Daripada Pemimpin Veteran DAP Lim Kitsiang Bahwa Pembebasan Najib Adalah Sesuatu yang Bukan pilihan Untuk PH Lakukan Untuk Masa depan Beliau Masa depan Anwar Sebagai Perdana Menteri Suasana tidak Harmoni itu Berlaku Ketika PH Dan BN Cuba Bekerjasama Menjelang Pilihan Negeri Tidak lama lagi Anthony Anthony Berkata Pada asasnya Sesebuah perkawinan Merupakan Suatu Institusi Yang mesti Dilindungi Dan dalam Konteks Kerjasama Politik Tidak wajar Ia disamakan Begitu Kerjasama itu Juga digalakkan Oleh Agong Justeru Saya suka Mengingatkan Ismail Sabri Bahwa kerjasama ini Di antara PH Dan BN Untuk membentuk Kerajaan Perpaduan Adalah atas Nasihat Yang di Perutuan Agong Jadi saudara-saudara Tuan-tuan Bapak semua Menurut anda Apa yang dinyatakan Ismail Sabri Yaakob Adakah Itu Akan mengejutkan Seluruh Kerajaan Perpaduan Seluruh Menteri Dalam Kabinet Dan Akdaka Kenyataan Daripada Ismail Sabri Bahwa PH Dan Maafkan saya DAP Dan UMNO Mempunyai Perselisian Faham ini Akan mengejutkan UMNO Ibrahim Dan juga Yang di Pertuan Agong Menurut anda Apa komen anda Anda boleh komen di bawah Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih hangat Lebih padu Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Pada akhirnya Dr. Mahadir dan Anwar Ibrahim Yang dilihat Isu mereka Berkenaan dengan Kenyataan Perdana Menteri Sebelum ini Bahwa Tun Mahadir Pernah mengaut Kekayaan Bersama Kroninya Semasa Beliau Mempunyai Kuasa Pendek kata Dr. Mahadir Pernah Menyalahgunakan Kuasa Akhirnya Satu berita Sesulan Yang amat Mengejutkan Anwar Akan Berdepan Dr. Mahadir Di Mahkamah Artikel ini Dari Malaysia Kini Diterbitkan Pada April 17 2023 Jam 8 20 22 Malam Dr. Mahadir Muhammad Akan meneruskan Tindakan Undang-Undang Terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berhubung Dakwaan Menuduh Bekas Perdana Menteri Itu Mengumpul Kekayaan Pribadi Semasa Berkuasa Tun Mahadir Telah Mengarahkan Kami Untuk Meneruskan Tindakan Di Mahkamah Ini Membuktikan Bahwa Anwar Tidak Memohon Maaf Atau Menarik Balik Kenyataannya Bagi Tun Ia adalah Pembohongan Oleh Perdana Menteri Kata Peguam Mahadir Muhammad Rafiq Rashid Ali Dalam Message Text Kepada Malaysia Kini Surat Bertarik 17 April Dan Dihantar Peguam Anwar Alif Ben Hamin Suhaimi Menyatakan Anwar Menafikan Semua Dakwaan Mahadir Untuk Makluman Kami Telah Diarahkan Oleh Anak Guam Kami Untuk Menafikan Semua Dakwaan Dan Kandungan Dalam Surat Anda Dalam Hal Ini Anak Guam Kami Bersedia Untuk Menjawab Sebarang Dakwaan Jika Ada Di Mahkamah Dan Bukan Melalui Surat Menyurat Jika Anak Guam Anda Mahu Meneruskan Tindakan Undang Undang Kata Surat Itu Mahadir Menghantar Surat Tuntutan Kepada Anwar Pada 27 Mac Menuntut Pengurusi Pakatan Harapan Untuk Menarik Balik Dakwaan Yang Dibuat Semasa Ucapan Dasar Pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 Pada 18 Mac Sekiranya Anwar Gagal Menjawab Surat Itu Mahadir Berkata Dia Akan Meneruskan Tindakan Undang Undang Tarik Akhir Anwar Untuk Menjawab Surat Undang Undang Mahadir Ialah 3 April Tetapi Ia Ditangguhkan Selepas Pegawam Anwar Meminta Dilanjutkan Anwar Tidak Menyebut Nama Mahadir Tetapi Merujuk Tempoh Pemerintahannya Dengan Berkata Ada Orang Sekarang Setelah 22 Tahun Campur 22 Bulan Jadi Berkuasa Sekarang Mengeluh Melayu Hilang Segala Galanya Hilang Harta Hilang Saham Bagaimana Saja Hilang Kalau Kamu Bolot Untuk Keluarga Dan Anak Anak Kamu Bagi Saya Ini Satu Kenyataan Yang Amat Pedas Sekarang Bila Hilang Kuasa Bicara Soal Rakyat Jangan Perbodohkan Rakyat Rakyat Harus Bangkit Mempertahankan Hak Mereka Kumpulkan Kumpulkan Tonton Tansri Tansri Tauke Tauke Besar Berapa Kerap Orang Sekarang Merencana Untuk Mengugat Dan Menggunakan Sentimen Kaum Mengajak Orang Orang Melayu Membenci Kepada Kaum Kaum Lain Dan Menyatakan Kuasa Hilang Dakwa Anwar Ibrahim Perdana Menteri Mahadir Mendakwa Ini adalah Rujukan Yang jelas Kepadanya Kerana Laporan Media Mengenai Ucapan Itu Menyebut Namanya Pada 7 April Anwar Berkata Dia tidak Ragu-ragu Untuk Memberikan Bukti Kepada Mahadir Untuk Menyokong Dakwa Saya Tak Kadu Dia Minta Bukti Saya Bagi Bukti No Problem Kata Anwar Semasa Sesi Dialog Bersama Pelajar UITM Pada Majelis Yang Sama Anwar Juga Telah Membidas Mahadir Dengan Menyatakan Bahawa Walaupun Tatbir Urus Mahadir Mempunyai Kekuatan Dia Juga Telah Menyebabkan Banyak Kerosakan Ini Satu Isu Yang Panas Dan Pada Akhirnya Anwar Akan Berdepan Dokter Mahadir Di Mahkamah Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Padu Info Hangat Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe Sampai Sampai Sampai